Ya Allah, saya ingin berdoa kepadamu, ingin ibadah, masuk dalam kategori na'budu. Bagaimana cara memohonnya supaya apa yang kita mohonkan itu cepat dikabulkan? Bukankah doa itu anda ingin meminta sesuatu? Bukankah dalam doa anda ingin memohon sesuatu? Ya Allah, mudahkan urusan saya, Ya Allah, lancarkan bisnis saya, Ya Allah, lancarkan ujian saya, bukankah ingin dibuka semua pintu kebaikan? Baik, apakah setiap orang yang berdoa akan cepat dikabulkan? Ya Allah, sembuhkan penyakit saya, Ya Allah, sembuhkan penyakit tetangga saya, apakah akan dibuka semua itu dengan cepat oleh Allah SWT? Belum tentu. Kunci pertama, jika doa anda ingin segera dijawab oleh Allah SWT, maka yang pertama, jadikan doa itu bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Pahami dengan ibadah, bukan sekedar bicara. Ya Allah, besok saya mau bekerja, Ya Allah, lancarkan pekerjaan saya. Tidak. Jadikan doa bagian dari ibadah. Karena bagian dari ibadah, maka punya adab. Apa adab yang pertamanya? Tujukan semua itu, niatkan semua itu dengan berpasrah, khususkan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Bagaimana caranya? Contoh, yuk kita mulai pelan-pelan. Buka Al-Quran Surah ketiga, Ali Amran Ayat ke-38 Paling kanan sebelah atas Ya, paling kanan sebelah atas Quran Surah ketiga, Ali Amran Ayat 38 Alhamdulillah Huna likadah zakariya rabbah Fa la rabbi hablimil ladunka zhuriyatan toibah Innakasami'ud Perhatikan, kita akan praktek hukum ikhtisos disini. Rumus kalau kita ingin berdoa, ini kan rumus umumnya, jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja. jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja kalau kita lakukan semua ibadah karena Allah maka Allah akan cepat memberikan apa yang ingin kita harapkan contoh, apa bentuk ibadah yang pertama contoh pertama, doa doa adalah bagian dari ibadah dalilnya tadi, firman Allah Allah berfirman ayo, ayo, berdoa kepada saya aku akan jawab, jadi setiap kita berdoa Allah pasti jawab sungguh orang-orang sombong itu yang gak mau berdoa kepada aku, doa disitu disebut dengan ibadah, yastakbirunaan ibadati nah sekarang, fokus baik-baik ya Allah, saya ingin berdoa kepadamu, ingin ibadah masuk dalam kategori na'budu bagaimana cara memohonnya, supaya apa yang kita mohonkan itu cepat dikabulkan, maka rumus al-fatihahnya, jadikan doa itu dengan sifat ikhtisas bagaimana praktek ikhtisas itu cari kalimat-kalimat cari kemas kalimat-kalimat kata-kata yang menunjukkan diuntayan kalimat itu semua permohonan tujuannya ke Allah saja bukan kepada yang lain apa contohnya? kita ambil Al-Quran surah ketiga ayat 38 disini kisah Nabi Zakaria alaihi salam bagi yang kisahnya serupa silahkan amalkan boleh jadi ditampilkan dalam Al-Quran sebagai bimbingan kepada kita kalau punya situasi serupa jangan cari doa yang lain pakai doa yang ini yang sama persis dikisahkan disitu nanti ada doa orang sakit doa pengen sukses dalam bisnis ada doa untuk keturunan ada sekarang kita lihat ya Nabi Zakaria saya sedikit pelankan beliau itu diuji oleh Allah sebagaimana banyak kita ketahui dengan sudah berumah tangga cukup lama diberikan gambaran di surah Maryam surah 19 dari ayat kedua khususnya sampai ayat 9 itu dengan kondisi fisik yang sudah melemah kemudian rambutnya sudah memutih kemudian fisiknya sudah letih ini dalilnya kata Allah hey kalian semua ingat baik-baik perhatikan ayat ini perhatikan surat ini aku akan sebutkan kepada kalian sebagian dirahmatku kepada hambaku namanya Zakaria iznada rabbahu ketika ia bermohon berdoa kepada aku kepada Allah kepada Rabbnya ya rabbi anni masaniya iznada rabbahu anni ketika ia bermohon kepada Rabbnya perhatikan kalimatnya ya Allah aku sudah seletih fisikuletih rambutku sudah memutih apa kaitan dengan dalil doanya walam akum bidu'a ikarabbi syakiyah tapi dalam keadaan fisikuletih rambutku sudah memutih aku tak putus asa dalam berdoa kepadamu doa ini bagian dari ibadah tahan rabbi inni wahana al-adhu minni ya Allah tulang-tulangku sudah mulai letih kemudian diteruskan ke rambut sifatnya rambut sudah memutih jadi anda bayangkan walam akum bidu'aika rabbi syakiyah tapi sejak aku berumah tangga sampai keadaan seperti ini aku diuji belum punya keturunan aku tak pernah putus asa dalam berdoa coba-coba lihat ya kalimat ini bapak ibu sudah berumah tangga dari rumah tangga sudah menikah maaf ya rambut masih hitam belum dikasih keturunan sampai rambut sudah putih fisik sudah letih artinya sudah sepuh ya tapi dalam kondisi itu pun masih yakin dengan Allah gak pernah berpikir yang lain gak pernah minta-minta kepada yang lain masih yakin saya khususkan doa saya kepada Allah saja saya yakin pasti dijawab ini adalah yang pertama jadi ikhtisas yang pertama itu kalau anda ingin memohon sesuatu maka hadirkan puncak harapan kita yang paling dalam hanya kepada Allah saja walaupun situasi yang dihadapi oleh kita kata orang mustahil biarin aja orang bilang apa ini Nabi Zakaria lebih dahsyat lagi rambut memuti fisik sudah letih istrinya difonis oleh medis sudah monokus dan mandul jadi kata medis gak mungkin punya keturunan tapi apa yang menjadikan beliau kemudian begitu yakin doanya akan dikabul ini ikhtisas ini mustahil bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka dihadirkan puncak keyakinan yang paling dalam saya ingin khususkan permohonan pada Allah saja yang tidak punya batas mustahil dalam kehidupan setelah ada keyakinan kuat ini baru kalimatnya muncul perhatikan kalimatnya di Quran surah ketiga ayat 38 fokus baik-baik yang tidak punya batas dalam pemberian mohon anugerahkan kepadaku keturunan milla dunka dari sisimu saja karena orang lain mengatakan kau gak mungkin punya keturunan secara medis ditolak secara klinis mustahil maka aku tinggalkan mereka aku khususkan permohonanku kepadamu saja perhatikan baik-baik innaka sami'ud-du'a ini yang pengen saya jelaskan ini yang dimaksud ikhtisasnya innaka sami'ud-du'a innaka sami'ud-du'a nampak ini pak bu ya saya kotakin ya innaka sami'ud-du'a perhatikan bagaimana cara menerjemahkan kalimat ini dengan kalimat yang sangat indah terjemahan yang sangat menyentuh ini kalau orang baca bahasa dengan orang Arab baca kalimat seperti ini dalam sekali maknanya bapak ibu sekalian perhatikan baik-baik pertama disini digunakan penguat nun tawqid innak harfu nasbin watauqidin tansibul isma watarfa'ul khabar harfu nasbin huruf yang menasabkan kalau di ilmu nahu menasabkan kalimat setelahnya menjadi fatha tapi kalau di ilmu logah ini bukan sekedar menasabkan menjadikan harokat setelahnya fatha misal innak setelahnya ada masjid harokat di ujungnya fatha innal masjida pasti a fatha fatha itu nahu tapi kalau ngaji ilmu logah nasbin itu artinya menguatkan menancapkan sesuatu kepada jiwa orang haram mengatakan nasobar rajulu asahu alal ardi seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke bumi begini menancap kuat sehingga gak goyah nah kalau kalimat menggunakan innak itu artinya kita ingin mengungkapkan sesuatu dengan kuat saking kuatnya kita tancapkan keyakinan dalam hati kita ya jadi kalau dalam bahasa kita begini ya Allah saya yakin saya yakin yakinnya dan saya tancapkan keyakinan itu di hati saya gak cuman engkau ya Allah sami undua yang pasti mendengar doa saya bisa tancapkan keyakinan itu di jiwa saya hanya engkau yang pasti mendengar doa saya kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan disini ya khusus ya kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon dalam sekali diketika menghususkan sesuatu minta kepada Allah dicarilah oleh Anda semua kalimat yang sangat menyentuh yang dengan kalimat itu sulit rasanya untuk mengelak dan sulit rasanya untuk ditolak bagaimana Allah bisa menolak dengan kalimat seperti ini perhatikan ya Allah aku tancapkan keyakinan yang paling dalam bahwa hanya engkau yang maha mendengar doa saya kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan doaku lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta kalau dengan segenap keyakinan ini aku sudah memohon belum kau kabulkan juga tolong tunjukkan kepada aku ya Allah dengan cara apalagi aku mesti memohon kepadamu cari kalimat itu nah jadi kalau bapak ibu perhatikan bahasa bahasa Al-Quran itu para nabi dan rasul itu sering mencari kalimat-kalimat dan penjabaran dari makna ikhtisas ini sering banyak sekali contoh buka Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai ke-84 kisah Nabi Ayyub kenal Nabi Ayyub tidak bahwa sati-hati ibu kenal ibu tidak Nabi Ayyub apa ujiannya sakit sakitnya itu tidak seperti sakit zaman orang-orang sekarang atau bahkan sejak Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam diutus beliau pernah sakit tapi Allah menerunkan tentang kisah Nabi Ayyub seakan ingin mengatakan Muhammad salallahu alaihi wa sallam kamu sakit ada yang lebih parah dari kata kamu penyakitnya dalam keadaan sakit pun dia tidak mengeluh tapi menancapkan keyakinan dalam jiwanya Allah pasti akan menyembuhkan penyakitnya awas bu ya pak ya kunci pertama itu yakin dulu inna tau kin nasab yakinkan jadi kalau anda berdoa gak yakin gak akan dikabul pak bu gak akan dikabul ya Allah mohon ya Allah jadikan aku bisa mendapatkan tender besok ketika tender ya Allah itu pun kalau engkau yakin ya Allah aku jadi baik kalau tidak terserah engkau yang akan jadi ya Allah besok aku akan lamaran mohon ya Allah lembutkan hati kedua orang tuanya agar menerima lamaran aku aku sampaikan itu pun kalau menurut engkau dia yang terbaik untukku minta yang yakin doanya sedara dulu tarif yang baik minta yang baik minta dengan penuh kekuatan ya Allah lalu gerahkan kesempuhan kepada aku ya Allah sekarang kita lihat bagaimana Nabi Ayub memohon lihat baik-baik Quran surah ke 21 ayat 83 wa ayyub pakai fathah yuk ngaji pakai ilmu nahu pakai ilmu nahu dipakai ilmunya wa ayyub Allah tidak mengatakan wa ayyubu padahal mubtada di awal kalibat itu pasti rafa mubtada di awal kalibat pasti rafa alamatnya dhommah tapi karena ataf orang berkata ustad ini ataf baunya ikut kepada huruf sebelumnya makanya fatah bukan seperti itu juga kalau kita pakai ilmu logahnya apalagi logah itu Al-Quran wa ayyubah fathah itu sesuatu yang terbuka kalau ada informasi dibuka oleh Allah menggunakan fathah maka cara menerjemahkannya adalah wa ayyubah dan sekarang aku akan buka kisah hayyub alaihissalam saat aku uji dia dengan penyakit yang paling berat yang pernah dirasakan olehnya tak pernah dialami oleh orang sebelumnya tak akan dirasakan oleh orang setelahnya sekarang yang beratkan baik-baik iznadarabbahu ketika beliau saat sakit itu tidak putus asa berdoa kepada Allah Rabia doa doa sakit ibu awas hati-hati fokus an-ni ma-saniyad-durru wa-anta arhamur rahimin ya Allah penyakit itu telah mulai melukaiku maksudnya mengganggu aku untuk memaksimalkan ibadah kepadamu oh indah ini kaedah yang ketiga satu yakin ingat kan sudah tadi ya kalau berdoa mesti yakin sampaikan gak ada peluang untuk ditolak yang ketiga lihat sini niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah kaedah ketiga niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah maka ini akan cepat dijawab katakan kata nabi ayyub rabbi awas iznadarabbahu an-ni ma-saniyad-durru wa-anta arhamur rahimin ya Allah penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa beribadah dengan sempurna kepadamu jadi nabi ayyub itu ketika diuji dengan penyakit ada yang mengatakan 20 tahun ada yang mengatakan lebih dari itu ada yang mengatakan 17 tahun isinya berkata Pak Bapak itu kan nabi Bapak itu rasul minta sama Allah supaya disembuhkan ditanya sama ayyub pada isinya kata nabi ayyub berapa lama kita kaya 20 tahun berapa lama kita kemudian bahagia 20 tahun berapa lama kita sehat 20 tahun kurang lebih sekarang berapa lama saya diuji dengan penyakit ini 7 tahun ada jawaban 5 tahun kata ayyub nanti aja kalau sakitnya ujiannya sama-sama dengan sehat sama lamanya sama-sama 20 tahun nanti aja kalau ujian miskin kita sama-sama dengan kaya kita 20 tahun kita diuji kaya 20 tahun santai aja kenapa baru diuji miskin 7 tahun sudah mengeluh bukankah dua-duanya sama datang dari Allah nanti kalau ujian kemiskinan kita sama dengan kaya kita jumlahnya 20 tahun baru aku memohon kepada Allah malu rasanya dikasih kaya 20 tahun kita biasa-biasa dikasih miskin baru 7 tahun sudah mengeluh aku malu kepada Allah ayyub ahli surga teman-teman nabi rasul dikasih miskin 7 tahun tidak mengeluh antum nabi bukan rasul bukan baru gagal proyek sekali saja sehari dan hidup itu masih cukup masih sudah habisin status apakah engkau sudah tidak menyayangi ku lagi ya Allah nah ini kadang-kadang yang seperti ini mesti kita keluarkan itu kita tahu gitu untuk kita paham nah yang menarik begini tapi ketika penyakit itu mulai mengganggu beli untuk ibadah kalau urusan dunia biasa tapi ketika mulai mengganggu ibadah sudah gak enak lagi sudah mulai terganggu kehusuan baru minta kepada Allah ini penyakit sudah menyakiti saya mengganggu saya bukan karena ke fisiknya saja ibadah saya jadi gak sempurna jadi diniatkan kesembuhan itu untuk mendukung ibadahnya lalu disambung dengan kalimat yang indah sedangkan engkau ya Allah Tuhan yang paling sayang kepadaku kalau yang paling sayang kepadaku saja tidak menyembuhkanku lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta beginilah anda itu paling perhatian kepada saya dibanding yang lain lantas saya punya persoalan saya datang kepada anda saya katakan begini antum itu orang yang paling perhatian pada saya saya sedang punya masalah kalau yang paling perhatian seperti antum saya gak bantu saya lantas kepada siapa lagi saya mesti minta bantuan kira-kira ketika mendengar perasaan begitu padahal belum minta apa-apa ketika anda mendengar kata-kata saya begitu anda ingin semakin semangat membantu atau meninggalkan dia pasti memberi perhatian apalagi Allah yang maha memperhatikan Nabi Ayu berkata Ya Allah engkau yang paling sayang dengan saya kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan saya tidak memperhatikan saya tidak menyembuhkan saya lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta dan saya pun saat minta ini ya Allah bukan untuk ibadah kepadamu kalau untuk minta ibadah saja tidak engkau permudah lantas bagaimana saya mesti ibadah kepadamu kalau anda mau minta kepada Allah jangan cari dunia perkuat ibadah kita kumpulkan akhirat kita ya Allah saya selama ini sudah berusaha untuk sholat namun saya khawatir ya Allah kalau saya wafat saya belum bisa menunaikan perintah untuk berzakat ya Allah berikan saya kemampuan sebelum mafat untuk berzakat ya Allah 25 juta aja gitu bercerdas mintanya dengan cerdas zakat 25 juta itu zakat berapa persen 2,5 persen artinya kalau minta zakat 2,5 persen nilainya 25 juta dikasih oleh Allah berapa 1 miliar Johnny banyak jadi Allah itu ngasih kita 1 M 25 juta pakai buat zakat 925 jutanya ayo pakai buat zikir bangun rumah buat diisi sholat diisi ibadah gitu caranya gak mulai dicatat caranya begitu dikala antum minta untuk dunia saja iman antum dimana sebab yang minta rumah juga banyak non-uslim aja minta yang gak beriman aja minta apa bedanya ya Allah saya menginginkan semua orang sadar bahwa nikmat itu bersumber darimu berikan aku kesempatan untuk membuktikan ya Allah bahwa dengan kendaraan pun aku bisa beribadah kepadamu ya Allah mohon ya mudahkan aku untuk mendapatkan motor itu supaya aku gunakan untuk ketalib aku gunakan untuk solat subuh itu